Dan pemirsa kami telah merangkum serangkaian peristiwa ekonomi yang terjadi hari ini dalam Bisnis Flash. Para pimpinan zona euro setuju untuk mengucurkan dana pinjaman sementara bridge loan senilai 7 miliar euro atau setara 7,8 miliar dolar rupiah untuk Yunani. Dana ini untuk menjaga nadi Yunani sementara sebelum mencapai kesepakatan bailout ketiga. Pinjaman sementara tersebut artinya Yunani bakal bisa membayar sebagian utang pada Bank Sentral Eropa ICB dan dana moneter internasional IMF. Bantuan talangan ini disepakati sehari setelah ICB menaikkan dana darurat untuk Yunani sebesar 900 juta euro. Turki, Brazil, India, Indonesia, dan Afrika Selatan yang dijuluki The Fragile Five telah menunjukkan ketahanan lebih dari yang diperkirakan terhadap resiko pelarian modal terkait dengan rencana kenaikan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve. Hal tersebut berdasarkan rilis Lembaga Pemeringkat Kredit Internasional atau Fitch Rating. Fitch Rating dalam rilis menyebutkan 11 kerentanan potensial yang berhubungan dengan keuangan pemerintah dan sektor perbankan yang bisa memverifikasi negara-negara dengan kerentanan paling tinggi terhadap pelarian modal. Di antara lima The Fragile Five, Turki memiliki indikator yang paling mungkin terpengaruh dan beresiko pelarian modal. Fitch juga tidak memperkirakan akan terjadinya krisis sistemik di emerging market akibat pembalikan tiba-tiba arus masuk modal karena kebijakan moneter di AS. Selain itu, diingatkan masalah spesifik yang terjadi di negara-negara tertentu akibat rendahnya harga komoditas seperti Indonesia dan peningkatan utang pemerintah di Brazil. Perlambatan laju ekonomi Indonesia telah menurunkan tingkat konsumsi masyarakat, akibatnya beberapa barang seperti otomotif dan penjualan makanan serta minuman. Namun, hal ini tidak berlaku pada penjualan emas. Pemilik toko emas di kawasan pasar Cikini mengatakan, perlambatan perekonomian yang terjadi pada Indonesia hingga saat ini tidak banyak mempengaruhi penjualan emas. Ia berharap penjualan emas tahun ini dapat mengimbangi penjualan emas tahun lalu. Terima kasih telah menonton!